Ya Pemirsa, kembali lagi dalam program Ngomongin Gunung Gitu Kita sudah memasuki segmen terakhir Baik, untuk Bapak Trian Jono Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan Kalian persilahkan Ya, terima kasih Jadi, kalau kami ya munggu hidup ini dijalani saja Karena yang jelas semua alam ini akan menciptakan Atau akan membuat keseimbangan-keseimbangan Memang itu diperlukan oleh alam itu sendiri Untuk bagaimana kemudian menyeimbangkan itu sendiri Sehingga termasuk virus COVID ini juga plus minusnya ada di situ Tetapi intinya kita menjalani itu Tapi intinya kita juga harus bagaimana kita patut Terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah Kita harus di rumah saja Sementara ini agar kemudian kita bisa Memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini Karena ketika kita tidak bisa memutus ini Mungkin kita akan agak lebih lama Kemudian kita masih bersama dengan COVID-19 ini Tetapi kita ya jelas Mari kita anjuran pemerintah di rumah saja Berarti kita harus di rumah saja Kemudian sambil merencanakan aktivitas apa Desa-desa wisata di depan Agar kemudian ketika booming Ketika COVID-19 ini sudah ikan Maka ada sesuatu yang baru Ada sesuatu pelayanan yang baru di situ Sehingga wisatawan di situ akhirnya menjadi Menjadi ada daya karya tersendiri Untuk kemudian datang kembali ke tempat-tempat wisata Nah kami kira itu saja Jalani hidup ini Kemudian kita harus bersabar Kemudian patuhi semua perintah dari pemerintah Untuk di rumah saja Untuk sementara waktu Karena mungkin tutup sementara Tapi kita akan buka selamanya Mungkin itu yang berjaya Terima kasih Bapak Kemudian dari Bapak Mursidi Dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement Oke terima kasih Dengan adanya Ataupun COVID-19 ini Tentunya ini semua tidak Kita sebagai manusia Kita tidak merancangkan Kemudian Tentunya ini merupakan sesuatu Yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya Dalam arti Baik itu kita sebagai manusia Kita sebagai Ataupun apa yang kita Alam di sekitar kita Ini menjadi seimbang Dalam arti Dengan adanya COVID-19 ini Saya kira nanti Mudah-mudahan ini Menjadi sesuatu Ikmah Yang bisa kita rasakan bersama Kemudian rasa kebersamaan Rasa sukuk Rasa gotong royong Itu harus kita Mencapkan pada diri kita Pada tim kita Pada khususnya di kami Di Poh Daris Di sahabat-sahabat Kemudian Selanjutnya Dengan adanya COVID-19 ini Harapan kita tentunya Nanti Setelah COVID-19 ini Nanti Hilang di muka bumi Kita mempunyai semangat Baru lagi Untuk membangun pariwisata Khususnya Di desa wisata Namun di desa wisata kami Kemudian Di desa-desa wisata yang lain-lain Yang ada di Gunung Kidul Ini mempunyai semangat baru Untuk memajukan pariwisata Sehingga Nilai manfaat Dan kegiatan pariwisata Pemberdayaan masyarakat Yang selama ini Kita lakukan Dan kita dapatkan kembali Kemudian Ya terima kasih Bapak Atas tanggapannya Ya Mersa Demikian Perbincangan kita Kali ini Dapat kita ambil Kesimpulan bahwa Perlu adanya Suatu program Kegiatan Setelah nanti Berakhirnya Virus COVID-19 ini Mungkin seperti Pengadaan Fasilitas Kesehatan Di daerah-daerah Pariwisata Dan juga Adanya promosi Atau event Di daerah pariwisata Untuk meningkatkan Destinasi wisata Tersebut Sebelum kita akhiri Kami segenap Kru Gunung Kidul TV Mengucapkan Untuk warga Gunung Kidul Khususnya yang Beragama Islam Selamat Menyambut Bulan Ramadan Tahun 1441 Hijriah Atau 2020 Miladia Mari kita Persiapkan Terbaik kita Walaupun Kita masih Berada di dalam Suasana Bencana nasional Non-alam COVID-19 ini Akhir kata Saya Evinur Angreni Beserta Kru yang bertugas Mengakhiri program Acara Ngomongin Gunung Kidul Edisi kali ini Tetap jaga Kesehatan Dan kebersihan Selalu ya Sehingga kita Membantu Pemerintah Untuk memotong Perkembangan COVID-19 kita Selam Gunung Kidul Handayani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!